Dalam hal ini bersangka sebagai kurir. Syederalon seorang mahasiswa berinisial AM berusia 20 tahun berhasil ditangkap pihak kepolisian sares narkoba Pores Aceh Barat bersama dengan barang bukti berupa 22 paket sabu-sabu yang sudah di-packing dan siap edar. Hal tersebut diungkapkan ke Pores Aceh Barat AKBP Andi Kirana kepada wartawan pada Senin 17 Juli 2023 di Mapores setempat. Pelaku ditangkap di Desa Gunung Kling, Kecamatan Merbo, Kepupatan Aceh Barat pada 13 Juni lalu dan tersangka merupakan warga desa Iitambaroh, Kecamatan Woyla, Induk. Barang bukti yang diamankan bersama tersangka berupa 22 bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan berutuh 122,32 gram dan berat bersih 103,64 gram. Selain itu juga diamankan dua atas samping warna hitam dan satu unit HP merek OPPO warna hitam. Terkait kasus tersebut, AM dikenakan pasal 114 E2 dan pasal 112 E2 serta pasal 132 E1 dan juga pasal 131 dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling rendah 6 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara atau denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Kabupaten Aceh Barat Untuk ide tersangka yaitu inisial AM perempuan 20 tahun mahasiswi alamat Gampong Itembaro, Kecamatan Waila Induk Kabupaten Aceh Barat Sementara untuk barang bukti yang diamankan Seperti yang dilihat, ada kurang lebih 22 paket sabu dengan berat kurang lebih sebanyak 122,32 gram. Kemudian dengan alat bukti yang kita amankan juga untuk satu unit HP merek OPPO warna hitam kemudian dengan tas samping warna hitam. Untuk kronologis, sementara masih dalam kelas perempangan berkaitan dengan saudara AM mendapatkan barang dari saudara H yang di info sementara, saudara H masih ada di lapas kelas A, B, Banda Aceh kelas 2, Banda Aceh dan sekarang sedang menjalani hukuman di lapas 2, Pelabong demikian berkontrol yang kami sampaikan Ini tersangka ini sebagai apa ini Pak? Sebagai pengedar atau sebagai khusus? Dalam hal ini tersangka sebagai kurir masih sebagai kurir, tapi mungkin bisa diduga juga sebagai pengedar karena terkait dengan barang yang sudah di packing untuk dilipak oleh tersangka itu untuk diteruskan kepada mungkin pembeli dan sebagainya Untuk tersangka sendiri apa dia sebagai pemakaian juga ini atau bagaimana ini Pak? Untuk hasil cek urin dari tersangka sendiri negatif Dari Aceh Barat, Saadul Bahri, Serambinus.com Dari Aceh Barat, Saadul Bahri, Serambinus.com Dari Aceh Barat, Saadul Bahri, Serambinus.com